Al-Fatihah Untuk kanjeng nabi telah dan adab dan ilmu umat ini Juga keluarga dan para sahabat Kumpulan orang mulia juga hebat Semoga kelak ketika di akhirat Kita semua mendapatkan syafaat Ini adalah risalah sederhana Tentang adab serta ilmu yang berguna Disarikan dari karangan ulama Semoga berkah untuk kita semua Disusun dalam bentuk syair yang singkat Agar mudah dihafal secara cepat Semoga menjadi ilmu yang manfaat Menjadi amal soleh untuk ke akhirat Di dalam Al-Quran Allah berfirman Wajibnya menjaga diri hai kawan Juga keluarga dan istiksaan Api neraka yang engkau takkan tahan Sayyidina Ali telah menaksirkan Isnu Abbas juga ikut menaksirkan Surat Natalim di dalam Al-Quran Ayat yang keenam Ayo perhatikan Agar selamat dari api neraka Didiklah dirimu juga keluarga Dengan adab dan juga alam mulia Ajarin mereka ilmu yang berguna Oh suruhmu juga telah bersabda Kadiah terbaik dari orang tua Untuk anak-anak yang sangat dicinta Tanamkan adab sejak masa kecilnya Allah berjadik kepada yang berlima Dan berilmu disertai pengamalan Derajat yang tinggi dan kemuliaan Sungguh berita yang membahagiakan Rasulullah juga telah menanggaskan Orang berilmu pelanjut sejuangan Ketika rasul dan nabi dihatamkan Orang berilmu yang memegang peranan Jadilah orang yang memiliki ilmu Atau belajar dan mendengar selalu Cintailah ilmu Jangan engkau jemur Jangan sampai celaka dalam hidupmu Jika melewati satu taman surga Datanglah kesana dan berbahagia Dimana taman surga itu berada Dimana taman surga itu menanggaskan Masa muda jangan ditiasiakan Jangan terlena dengan banyak godaan Godaan setan dan naksu yang menawan Itu musuh kita Ayo di kalahkan Tunturlah ilmu sejak usia muda Jangan malam terus menunda-nunda Masa muda itu masa yang berharga Carilah ilmu untuk bekal ke surga Waktu yang berlalu Waktu yang berlalu tak dapat diganti Ayo manfaatkan dengan hati-hati Jangan mengeser di masa tua nanti Kebodohan diri pun terbawa mati Teribukan diri dengan berbagai ilmu Jangan munaf itu kebahagiaanmu Teruslah belajar jangan pernah jemur Dari muda sampai datangnya ajarmu Guru itu pelanjut para ambia Tugasnya sangat berat luar biasa Menjalani tugas memimpin manusia Merairi rokok yang mahasiswa Tugas yang diberi mari dikerjakan Janganlah itu dianggap jadi beban Jika rela hati saat ditunaikan Tugas berat pun akan terasa ringan Guru itu juga manusia biasa Meski sabar kadang bisa marah juga Bersabarlah ketika dimarahinya Jangan berhenti berhubung kepada Para guru itu bukan tanah benci Kami ingin murid berbaik di diri Hilangkan rasa muka buruk dalam hati Teruslah belajar jangan pernah kau lari Bersambung